selamat datang di akun yso nah kali ini saya mau review Bagaimana cara main magic Hai ini ada Hero ya Hero baru yaitu EG ini bagus itu untuk yang skill pertamanya yaitu 15 persen gold jadi kita kalau membuka satu nambah terlalu lagi dia dipotong nomor persen game Hai Nah buat kalian jangan lupa like comment set dan juga subscribe supaya saya bisa lebih semangat untuk bertenggungan yang lain lagi waduh tadi enggak masuk-masuk ya kebetulan sudah mitik tapi levelnya enggak lalu tinggi ya ada 600-an gitu padahal kalau yang yang banyak yang tinggi-tinggi sampai 2000-an nah disini lawannya ada beberapa yang juga sudah mitik tapi masih ada yang dua game hai 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 ya Hai situ ada afa ya ada panda bahaya depan dah oke kalau untuk yang ini sebenarnya enggak ada masalah acak saja pilih yang mana tidak ada aturan yang spesifik saya sudah ters beberapa kali enggak maruh mau angkong-angkong-angkong yang dipilih oke nah yang pertama disitu bisa dilihat ada Chang'e ada Harid dan juga ada Zilong kalau lihat dari sini saya sepertinya akan buat Dragon Altar ya Dragon Altar Oke saya buka saja karena dia pakai Egy jadinya untuk buka nambah satu hero lagi satu bar hero lagi dia hanya satu ya kan kalau biasanya dua ini keuntungan pakai Egy 15% dia dipotong Oke saya pilih sepatu mana untuk ngasih ke Chang'e saja ya sebenarnya Harid sama cowenya itu enggak terlalu penting ya saya cuman sekadar buat saja di awal itu saya ambil lagi Zilong buang aja cowenya jangan boros-boros gunain goal buang aja hari lagi ya berguna nah biar ada tiga karena sebenarnya biasanya di awal itu kita mengalah dulu Oh ternyata dia pakai strategi yang seperti itu kenapa di awal harus mengalah dulu biar bisa buka pertama kali nanti yang di kotak-kotak itu kita bisa pertama kali pilih pilih mana yang mau kita ambil Oke jangan lupa simpan goal Hai jangan boros-boros usahakan itu minimal 10 tapi kalau punya kesempatan meninggalkan 20 bagus juga oke dan masih dunggu lagi ada akai nya kita mau buat dalam Altara itu yang kuning itu Dragon Altar dia kalau misalnya satu hero Dragon Altar mati maka hero yang hidup nanti secara acak akan mendapatkan 12 persen attack speed dan juga 12 persen seal yang setara sama HP nya dia itu attack speed hero nya bawaan ya bukan hero yang mati jadi kalau ada satu hero yang mati maka hero yang hidup secara acak atau mendapatkan 12 persen kecepatan atau attack speed nya juga 12 persen seal dari HP hero nya itu gitu yang masih hidup tadi oke jangan salah oke kita tadi sesuatu ya kita lihat apa yang muncul jangan boros-boros jangan lupa oke nah tambah ada silong lagi oke saya karena kita punya kesempatan itu sisa 20 gol biar aja ya karena dia kalau misalkan jangan lupa kalau misalkan sisa 20 gol nanti kalau setelah berakhir ronde ini menang atau kalah akan dapat tambahan 4 gol nah itu sangat berguna sekali kawan-kawan oh mereka juga gunakan strategi kalah di awal oke nggak ada masalah strategi di awal biasanya seperti anak muda India nah kalah di awal menang belakang kita kali ini nggak pakai ya karena mereka sudah pakai itu semua nggak berapa kita gunakan untuk mengumpulkan gold nah kalau lihat disitu kan kita kesempatan ketujuh itu kalau awalnya saya meter-meter itu si Sun kenakan di dalam altar juga oke tapi ternyata ada segi sesuatu ya itu pakai saja Hai kenapa karena nantikan mm-nya kalau mm drag dragon altar itu kan ada si itu ya itu si Wanwan nah biasanya saya suka kombo sama Mia jadi Mia tambah Wanwan tambah tadi satu yang Max man tadi jadi biar aktifkan itu sinergi Max man Hai menambah critical eh DMX ya kalau nggak salah Hai Oke nah saya ambil balerik karena saya mau kombo Dragon Altarnya sama Guardian Guardian ini ini favorit banget banget ya kawan-kawan biasanya semua pakai sinergi apapun pasti mereka kombo sama sinerginya Hai Guardian Oh tadi saya salah kasih sepatu pula ya hai 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 oke tambah lagi Zilong tambah lagi Hai nah penting buat kawan-kawan kalau ketemu Dragon Altar yang mau diambil pakai ambil semua simpan aja dulu jangan dibuang-buang tadi sebenarnya ada tuh ya eh Dragon Altar nah itu baksia tapi saya jarang pakai sih Hai karena mau pakai Guardian kan untuk tanknya jadi nggak usah tambah tank lagi Hai karena kalau semua tank semua defense ateknya mana gitu jadi jangan perhatikan juga yang mana tank yang mana juga sebagai untuk yang memberikan yang menyerang gitu Hai nah saya pakai strategi mimpan minimal 20 yang kawan-kawan Hai ke kita lihat Oke putar sekali us ada silong lagi ada oke ada balerik masih bisa putar nah up ada digina kalau Guardian itu kan ada digi ada balerik dan juga ada akai sebenarnya satu lagi ada minitor saya sih biasanya gunakan minitor ya tapi di awal enggak apa-apa pakai digi dulu nanti kalau datang minitor ambil minitornya giginya diganti oke ambil mana ya hmm hmm kalau ini ambil klon lah pasti pakai ini ajalah eh kasih bisa balik aja oke buka satu lagi ops uf uf oke aduh iya iya saya mau tes dulu balerik tapi sebenarnya agak bahaya juga sih kena kalau sepatu mana sama yang itu dia langsung oke nah itu ya sepatu mana sama buku itu langsung 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 ulti dia biasanya saya pakai minitor itu bagus sekali kena langsung ulti minitornya ee jadi ee sepertinya kita kalah kawan-kawan mengeri kali itu si itu memang luar biasa itu kalau misalkan alucard udah pakai gitu apalagi dia pakai ee sinergi factor nanti enggak mati enggak mati-mati itunya si ee enggak mati-mati saksa alucard ya oke kasih macam iya ajalah karena baleriknya belum level 2 oke sabar saja sabar ingat ini ee yang penting hasil akhir jangan tergoda-tergoda atau jangan takut kalah di awal atau di tengah sabar saja oke ini seperti yang kita menang hmm oke uff iya 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 canggihnya bahaya kali memangnya hmm oke pilih uff baleriknya bisa level 2 tetap lagi masih ada kesempatan ada canggih oke ada zilong oh ada san ambil saja up up kurang oke ush kita beruntung sekali kawan-kawan dan dapat zilong oke dapet zilong tambahan jadi kita bisa menggunakan clone hero nya untuk mengaktifkan zilong supaya bisa level 3 wuh lihat kan nah tapi lebih bagus gak usah dikasih banyak-banyak ulti nya sama banyak apa namanya ya build nya dikasih sama si zilong karena zilong itu hanya level 1 walaupun di level 3 dia akan cepat mati nah penting buat kawan-kawan dari awal sebenarnya sudah memikirkan mau bangun sinergi apa nah nanti bisa di belajar dulu gitu sinergi mana yang digunakan sebenarnya saya tertarik itu ya mau ngambil link tapi kita lihat ops kita masih ada build yang kosong karena kalau misalkan bagus pun hero nya tapi kalau build nya gak ada sama aja saya ngasih untuk zilong ajalah dulu ya ada one one oke sebenarnya terlalu cepat itu sih tapi gapapalah saya tergoda sabar ya sabar ya main sabar aja sabar tapi sepertinya kita kalah nih sepertinya kalah ya uff lalau meenah walau dia itu sangat berbahaya kawan-kawan karena dia di belakang tidak bergerak-bergerak terus menyerang harganya juga murah sebenarnya Mia itu biasanya hero favorit ups ada tambahan kita simpen saja udah mudah kita punya kesempatan oke ambil Mia nya oke jaga-jaga oke tinggalkan 9 gak apa-apa kalau menang kan tambah 1 ya kalau menang tambah 1 jadi 10 gold nya baru dapat kita tambahan 2 gak apa-apa sebenarnya kalau kawan-kawan mau cepat kaya gold nya bisa pakai itu sih digi ditambah sama cow tapi saya gak mau karena saya pengen fokus disini jadi saya gak usah hanya ada digi itu pun diginya belum level 2 ya dapat-dapat ush 1 tewas 2 tewas sudah baletiknya gak usah diambil ush ambil wan-wannya oke oke yap buang aja pengen ngambil motor kaca kita ambil saja kawan-kawan bagus nih karena habis update yang terbaru kalau update yang dulu yang pertama kan itu wan-wan ya yang paling ngeri dia bisa ulti terus-terusan tapi setelah update yang terakhir itu dia sudah bisa lagi dikulangin nah yang sekarang itu yang lagi favor favornya itu adalah itu gatur kaca dragun altar aja deh dragun altar tidak ya belum nanti aja dalam altarnya oke kasih kawan-kawan nah gatur kaca kalau kasih sepatu mana sama kasih ada itu yang warna emas oke datang buang aja diginya buang diginya kita focus monitor itu gatur kaca kalau dikasih sepatu mana dikasih sama ada itu yang life still magi itu nah dia bisa ulti terus gak mati-mati karena setiap ulti tambah lagi darahnya wis nah ini kawan-kawan kalau misalkan guardian itu akan lemah terhadap lane magi nah karena kalau misalkan guardian itu lebih ke physical defense jadi kalau misalkan lawannya lane-nya magi kita akan gampang untuk kalah beda ya antara physical defense sama magical oke kita ambil linknya nanti aja gatur kacanya simpan saja kawan-kawan simpan sabar oh masih 5 ya sekali lagi iya buang aja lah itu rupanya ups pas 6 oke gak mudah kita menang lawannya mengerikan seperti kita kalah kenapa kita kalah karena dia itu sudah menggunakan semuanya dia gunakan semua goldnya ya itu kan cisa tersetiga karena darahnya juga tinggal 15 oke sabar gak apa-apa kita walaupun tinggal tinggal sedikit gak apa-apa kita masih ada kesempatan untuk mengejar pasti ada ayo terus terus oke ada patsan oke dapat kita buang aja gatuk kacanya belum berguna oke sudah itu kita gunakan gak usah simpan saja kita menang kita menang ini ya masih menang oke bisa dilihat wish nanti mau itu lihat monitornya ulti oke 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 kita oke kita tidak diambil oke tidak diambil kita bisa ambil nambah hero itu itu masih ada ya akannya masuk lagi oke habis wish kita buang saja karena ada monitor oke baru kita gunakan clone luar biasa wah monitornya bahaya sekali boom memang link itu the best lah aduh lupa pula tadi ngambil akannya aduh oke kita rubah dulu ntar ada link taruh aja di depan monitornya oke itu canggih paling sudut ya kawan-kawan dia biar biar santir di belakang bus lihat tadi kan langsung ulti monitornya oke sabar kita masih pasti menang masih ini oke so huu 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 oke dia mati tinggal berdua huu lawannya masih 69 ya oh gak perlu oh simpan aja yang gak usah buka karena biar kita bisa buka satu lagi untuk menempatkan hero itu masih ada 26 kita butuhkan 26 nanti kalau sekali lagi jadi kita butuh 24 berkurang 2 nah simpan saja memang monitor kalau dikasih sepatu mana sama sepatu langsung ulti kita lihat dulu hero nya terbuka sekali oh tidak kita kasih oke itu saja eh oh gak usah biar bisa guardian oh ada satu lagi lebih milih akai saja karena kan sinergia juga sudah pas 6 kalau akai dia kan udah aktif guardian nya jadi biar semua akai nya punya hasil lihat tidak ada lawan sudah jadi jangan takut sudah jadi link gak perlu kita punya link nya ngapain ya simpan dulu aja deh gatuk kacangnya ambil oke buang aja di link ya hu kita beruntung kita dapat oke maksakali sebenarnya biar aja lah selain nanya terpat tidak ada minotor nya minotor nya kunci dari segalanya adalah minotor nya dan juga link untuk menyerang untuk defense nya ada minotor untuk serangannya ada link selain oh iya bagusan bagusan sih fake sana saja jadi supaya si sunny dapat teman itu yang mengaktifkan apa itu namanya yang nambah ada seperti load nah itu dia tapi ini bukan load hanya monster kalau hanya 2 cuma monster kalau 4 ada load tidak apa apa sih walaupun fake sana tidak berguna kali ini kalau level sudah level 2 biasanya saya tempatkan fake sana paling belakang oke kita menang kita menang kita menang itu link tidak mati mati yeah begitu kira-kira kawan-kawan caranya oke terima kasih